Terima kasih Mengawali kegiatan editor Insif El Harokah, Dr. Rohmani Nurinda menegaskan bahwa workshop kali ini sengaja mengambil tema yang lebih fresh dari sebelumnya Tujuannya agar bisa menampilkan suasana baru dan sekaligus untuk menyiapkan generasi penulis muda yang unggul dalam menulis artikel ilmiah Bahkan diharapkan dari semua peserta yang hadir bisa terus produktif menulis karya ilmiah hingga mencapai pucatnya yaitu menulis orasi ilmiah guru besar Selain itu, ibu dari tiga putra ini berharap peserta bisa proaktif untuk banyak bertanya terkait teknik penulisan jurnal Sehingga hal ini akan sangat membantu sekali khususnya bagi para mahasiswa yang hendak menulis skripsi maupun tesisnya Apalagi sekarang menulis karya ilmiah di jurnal sudah menjadi syarat bagi kelulusan setiap mahasiswa di pasca sarjana Untuk itu, semoga gagitan ini benar-benar tepat sasaran dan membawa manfaat bagi para peserta Jadi penulis muda berbakat ini adalah yang menjadi sasaran workshop kali ini Karena untuk menghindari kejenuhan topik Ada perbedaan antara jenis tulisan yang dengan karakter para penulis yang memiliki riwayat fokus penelitian di beberapa topik Utamanya untuk jurnal ulur abad yang sudah di Islam Yang tematiknya, tiap tahun ada perubahan tema Dan jurnal El Harakah dengan fokus budaya Islam dan kearifan lokal Nah kami ingin memiliki bagaimana suara penulis muda seperti Anda ini Bagaimana sebetulnya ide-ide yang bisa disalurkan, bisa dicurahkan dalam bentuk artikel ilmiah Sementara itu di sesi pertama, diisi langsung oleh Fadli Lukman, PHD asal Winstron, Kalijaga, Yogyakarta Dan materi kedua, diisi oleh Silmi Arizatul Humayro, SSMPD asal Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung Dalam peparan materinya, Fadli mengajak seluruh peserta workshop untuk menulis sebagai kebutuhan Bukan hanya sekedar untuk memenuhi persyaratan tertentu saja Seogianya, seorang akademisi itu harus proaktif menulis karya ilmiah dan dipublikasikan kepada masyarakat secara luas Sehingga, hasil penelitian yang dilakukan bisa bermanfaat Menulis yang baik, kata dia, tidak harus menunggu profesor Bahkan, dia menilai basi banyak profesor yang tulisannya belum berkualitas Data itu dia ambil saat mentelaah salah satu tulisan artikel milik salah satu profesor Sehingga, yang perlu ditekankan menulis itu bukan karena keprofesorannya Akan tetapi, harus terus di sekomah untuk dilatih Hingga akhirnya terbiasa dan memahami aturan penulisan karya ilmiah baik dalam skala nasional maupun internasional Masa-masa di sini nanti dihapus sama editor, eh sama redaktur Baru dikasih ke reviewer, biar reviewer gak tahu namanya Nah, ternyata yang bersangkutan itu nulis namanya di ujung, di bawah Saya baca artikelnya kok kayak gini artikelnya Terus lihat di bawah ternyata dokter blok-blok Ntar ampun, ini kok bisa dokter nulis kayak gini Ya itu karena mereka adalah orang yang berhenti berkarya ketika nulis disertasi Setelah selesai disertasi yaudah, gak nulis lagi Akhirnya, saya pun berpendapat dengan kualitas tulisan beliau Beliau tuh harus hadir di sini, karena beliau masih pemula Meskipun dia seorang dokter Jadi tidak menjamin memang level pendidikan itu Tidak menjamin keketatan sama kedisiplinan dalam menulis Saya kaget waktu itu Dan dalam satu kesempatan saya juga pernah waktu nulis disertasi Saya pernah mencari artikel dengan judul itu, saya lupa Itu ada menemukan sebuah artikel Ditulis oleh orang Indonesia, dokter Dan ternyata abstraknya Jurnal ini terbitkan di jurnal internasional Yang ternyata itu jurnalnya abal-abal Itu adalah artikel berbahasa Indonesia yang diterjemahkan ke bahasa Inggris lewat Google Translate Sehingga beberapa kata itu mising Misalnya jadi, aduh ini gimana ini Ya itulah dokter yang kata Ibu Nida tadi Desperate ingin publikasi Jadi dia mau publikasi di jurnal abal-abalan Untuk kalian tahu bahwa jurnal publikasi yang seperti itu membayar Tim Liputan GEMA melaporkan dari UIN Malang